Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tony Eka Chandra dan Antoni Imam sebagai peserta pilkada dengan nomor urut 2. Hal itu disampaikan pada rapat pleno tertutup yang digelar di aula pertemuan kantor Komisi Pemilihan Umum daerah setempat dengan penerapan protokol kesehatan terlihat juga aparat TNI dan Polri berjaga-jaga guna mengamankan jalannya rapat yang sedang berlangsung. Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan, Ansura Starazak menjelaskan mekanisme penetapan nomor urut pasangan calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah pasangan calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahap yang telah ditentukan. Kampanye itu harus sesuai dengan protokol kesehatan, terutama nama mendapatkan, ini tadi kita menarik tugas, dan kemudian mendapatkan surat dari URES, dan semua sekarang pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan protokol-protokol kesehatan dan batasan-batasan protokol kesehatan. Pihaknya juga menghimbau kepada semua peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati agar selalu mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan saat melaksanakan agenda kampanye. Dari Lampung Selatan Lampung, Danu Irawan, Sabure TV melaporkan.